Terima kasih. Dan adanya Kabuki yang berhasil mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu. Kabuki is coming. Menuju cara backline. Lihat Rekat yang akan menjawabkan satu buff. First Blood di depan sana. Dan walasit. Diamankan oleh seorang V. Saga First Blood by Samsung Galaxy A Series dari Aura Fire. Mendadak berkumpul semuanya di area dari Purple Buff. Karena mereka tahu untuk Aulus di awal ini. Kemungkinan tidak begitu efektif untuk bisa join di dalam teamfight. Menyeramkan sekali tapi anti-match di depan sana. Masih coba untuk 1x1, head to head. Dan hai kali ini. Akankah dia berhasil memenangkan melawan seorang Clover dengan Batrix-nya. Tapi lihat Fluffy gak mau tinggal diam. Dia ingin melakukan clear minion dengan cukup cepat kali ini Pak Bulu. Yap. Sementara untuk anti-match juga mengulur waktu ya. Dengan membawa wave minion yang masuk ke dalam area dari Outer Tart yang dia milikin. Memancing juga dari wave minion lawan agar jauh lebih dekat lagi. Dan dia pun tadi udah melakukan recall. Sementara untuk cry di bagian tengah. Ada Yif dan juga Parsa yang nantinya sama-sama high ground. Siapakah yang membuka ultimate lebih akhir dan mungkin jala yang akan diuntungkan. Siapa yang bikin anjata talisman juga sih? Yap. Sekarang gitu mainnya. Cooldown, cooldown, cooldown. Cooldown, cooldown, cooldown. Dua-duanya ultimate-nya udah ditingkatkan dari segi cooldown redaksinya jadi lebih lama tentunya. Oke. Track. Wuhu. Terbakar Pak. Hampir terbakar kali ini. Sedangkan RKT kita lihat dari Fluffy yang udah ngebuka Tartal terlebih dahulu. Dan Godiva. Oh my God. Masih mau lobby. Nggak mau pulang. Maunya digoyang. Dan langsung ada satu buah feather Esrae Clover. Mencoba untuk menggoceh. Tapi dia biasanya terlalu sakit. Terginggit oleh suara Kupa. One last hit. Bakangkan coba didapatkan Godiva Israel. What? Tergoceh. Hampir saja teroff play. Tapi nampaknya tetap harus tumbang di depan sana. Wow. Sebuah setup sandwich. Yang dilakukan oleh pemain dari Aura berhasil membuahkan sebuah hal yang begitu baik. Namun untuk kali ini versiknya seorang diri ada lagi bantuan. Ternyata ada dua rekannya mau kemana Fluffy. Dan menjadi korban untuk kali. Tuh satu kali tamparannya lumayan sakit lho Pak Pulung. Dan nampaknya di depan sana. Baru pemain dari si Evo's Legends. Mereka coba untuk memundur daerah top lane. Udah tergigit PT bongkar turret sejata. Sebenarnya agak rugi sih di bagian top lane tadi karena terlalu lama. Lagi-lagi karena Kupanya tumbang duluan ya. Karena Popal tampak Kupa tentunya seperti apa yang jermas. Seperti kamu tanpa aku. Masih bisa gerak tapi ternyata di depan sana Purify berhasil menyamalkan hari. Di seorang R.E.K.T. Tapi Kabuki gak mau tinggal diam. Langsung terkatsrot. Langsung kabur dari dunia termanipulasi. Kabuki nampaknya tetap fokus dalam tujuannya. Dia gak mau termanipulasi. Tapi Hai gak boleh liat apapun yang terjadi. Terangkan begitu saja. Masih diselamatkan. Kupakew pulang ke arah belakang. Kali ini gak mau terlalu terburu-buru. Coba lihat di saat tadi ada Hai yang dilempar. Godiva langsung maju Pak. Sadadanya Kupra langsung masang badan dengan boncing ball yang dia milikin. Godiva. Masih mencoba untuk nge-mirror yang dilakukan sama Versix. Dia nempelin banget disini. Agar apa? Agar nantinya Kabuki bisa datang di waktu yang tepat. Dengan timing yang tepat juga tentunya. Waduh, waduh, waduh. Ini beda level. Harusnya menang atribut juga. Kabuki yang mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player dari Evo's Legend. Namun dilompatin. Tyrone Rest-nya juga konek. Ada lagi di bagian belakang dengan VDL. Dan dikeluarkan RKT-nya masih bisa selamat. Langsung diseset begitu saja. Namun Cryt-nya akan menjadi korban tambahan. Tidak. Karena Cryt-nya masih bisa lari. Tapi di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Hai yang dihentikan. Wow, wow, wow. Menyeramkan sekali permainan kali ini. Benar-benar bermain dengan cukup agresif dari tim Aura Fire. Jangan Evo's Legend. Mereka ingin benar-benar bermain dengan cukup santai. Dan fun fact kali ini dari debutnya MP. Di MPL Season 7. Ini pertama kalinya Kabuki mengisi role jungler, Pak Bulung. Jungler. 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 Jadi beda, Pak. Ntar, Pak. Oke. Kabuki level 7. Berjalan kaki. Menghemat energi. Mencari terlebih dahulu siapa yang akan menjadi korban. Heptasis. Apanya merah tadi. Oke. Itu tanda heptasis dia. Aktif. Dari efek ambush-nya. Jadi ini akan lebih mengerikan lagi kalau seandainya dia bakal targetnya langsung ke belakang dari bagian backliner teman-teman Infant Legends. Waduh, 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 waduh. Kabukinya mulai ngamuk. Akankah untuk kartonnya dikeluarkan untuk kali ini? Tapi Kabuki masih bisa lari. Wow. Tapi di depan sana langsung ada Federasen dikeluarkan. Berhasil mendapatkan Persing. Terciduk. Berhasil ditumbangkan. World Perbelasian dikeluarkan oleh seorang Kled untuk menyelamatkan. Satu buat turret dan nampaknya dari Aura Fireman gak mau maju lebih dalam lagi. Gak mau terlalu terburu-buru. Ini ketinggalan level lagi dari Persik-nya ya. Persik level 7. Kabuki level 8. Bahkan Persik bersama dengan XP Liner dan juga Golanan Mikil oleh Aura. Itu sama loh. Untuk sekarang Turtle-nya dipastikan tidak akan ada kontes. Ini akan menjadi milik dari Aura harusnya. Pak Kito juga yang udah set up posisi di atas. Dan karena Hai tau banget gimana caranya ketika Junkler itu bener-bener lagi baru tertakedown. Dan itu menjadi kerugian awal bagi Persik. Karena Persik juga harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai level 12-nya. Sementara untuk sekarang. Lihat dari Kabuki-nya dia udah ready di level yang ke-9. Dan item-nya dia pun bakal langsung sepertinya akan menuju ke arah Antik Wiras. Karena sadar bahwa Persik sudah memiliki satu men-talker di sana. Waduh, waduh, waduh. Digigit feather ice track. Dilempar lagi nih biru passion di bagian belakang. Sementara itu untuk Kabuki. Mencoba masuk. Ada lagi pergerakan dari karton yang malah untuk kali ini Kabuki-nya yang langsung dihilangkan dengan cukup cepat. Ada satu ototara di bottom line langsung dihancurkan. Begitu saja. Dan sekarang Aura harus lebih sabar lagi. Menahan lagi. Apa yang terjadi? Di depan sana. Ada Persik mencoba atau memotong seorang Hai. Tapi Lantretien masih dikeluarkan memilih untuk mundurkan belakang. Ngabur, kabur. Ngabur. Dan Fluffy mencoba melakukan cutting minion di arah tengah, Profesor. Itu pakai Ice Retribution. Dia pakai skill larinya. Dan dia punya wind talker. Jadi makanya ya secepat itulah Aulus Racing. Ice Retribution, charge dan juga wind talker. Tambah sepatu lagi. Lari. Lari. Aulus Racing. Itu dua tak seribu sesi. Kebut banget parusan Fluffy. Mencoba untuk memberikan gangguan. Dan dia pun harus dipukul mundur lagi di Tabra kali ini. Akankah anti-match berhasil didapatkan? Namun sekarang dia udah berubah juga. Malah Godify yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Hai. Memberikan dengan begitu banyak ke damage dari Kupa yang dia milikin. Memukul mundur pergerakan anti-match. Oh ya Clover. Uh almost is never enough. Kali ini Kabuki gak punya purple buff. Tapi Retribution-nya lebih dipilih untuk mendapatkan satu buah retri terhadap Turet. Daripada perkara satu buah gerobak. Sayur UMKM kalau kata Pak Pulung. Hilang. Sudah pertahanan di arah Toplin. Yap. Masih ditahan lagi Clover-nya. Jauh lebih sabar. Dia pulang. Muter arah. Memang muter banget jalurnya. Tidak mau masuk ke dalam rumputan. Karena rumput yang tidak bergoyang bukan berarti tidak berbahaya. Iya apalagi lawannya adalah Kufra yang mainnya hide and seek ya. Atau main petak umpet. Dimana nantinya akan ada surprise attack dari Veshagger juga sebagai follow up damage dealernya. Bagian belakang tentunya ada Hai. Yang bisa instant untuk dari Baitang Kupa. Uh kabuki is coming. Menurut juga seorang Godiva. Tapi nampaknya disana anti-match tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan bakal coba udah mulai tercutting di depan sana. Berasa menggunakan flicker Hai. Tapi lihat kali ini. Versik versus Kabuki. Dikocek kiri karena depan belakang dan masih bertahan. Kacrot tidak berhasil ditumbangkan. Tapi stiker dengan EVOS EVOS. Masih dikumandangkan oleh seorang Versik. Hampir aja ya. Untungnya charge-nya juga active. Tapi di tengah satu outer turret sentral turret dari EVOS Legend pun. Tumbang. Iya itu kalau kata Keanu Ripish ya kan. Keanu. Harus diperjuangkan. Sesuatu harus dipaksakan dan diperjuangkan. Dan berhasil. Tarot Rage. Dari KT Damage Burst. Feather Airstrike. Velsager. Dibalaskan dengan World Paribulation. Mencoba ditangkap Godipa. Tukar satu untuk satu. Sesama Roamer. Is oke. Equal. Equal. Untuk kali ini pertukarannya Profesor. Ya tapi turretnya sih Hai. Bener-bener makan banyak banget dari tadi. Dan ingat. Dia pakai emblem yang akan menambahkan 15%. Dari segi physical attack. Jangan sampai Hai nya. Punya uang yang lebih banyak daripada Clover. Karena kalau diadu. Ini bakal berat banget bagi Clover. Tanpa win of nature. Yes. Tunggu hanya itu aja. Para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka agak sedikit. Harus berhati-hati. Fluffy. Ada di setiap rumput. Tunggu hanya Godiva saja. First Dimension diberikan dari Fluffy. Ditambah lagi Fluffy. Ketika dikejar. Dia masih menggunakan fliket. Lihat fedan Airstrike yang dilakukan. Masih berhasil didapat di tangan dari seorang versi. Instinct mid laner. Instinct mid laner. Nih detik-detik menuju level 12. Sementara RKT mendapatkan sebuah tumbukan. Antara rusuk dan kanan dan kia tadi. Ya udah mulai retak. Udah mulai biru. Tapi mereka mundur kembali. Oke. Lihat Kabuki. Memilih untuk mundur. Sadar diri. Dia tak akan mampu untuk menumbangkan. Tapi RKT lagi-lagi bakal dibonyokin asal-asalan sama Fluffy. Dia gak berlihat apapun yang terjadi. Dia benar-benar membuat RKT mundur. Supaya tidak ada informasi atas tim Aura Fire untuk tim Evo's Legends. Ya tapi untuk saat ini sih dengan perbedaan gold 4000 ya. Aku tidak terlalu melihat Evo's Legends itu kalah-kalah banget. Kenapa? Karena balik lagi versiknya dari tadi benar-benar bisa ngehindarin. Dan udah ada win of nature dari Clover. Jadi apakah ini akan menjadi jawaban? Oke lihat versik di depan sana berhasil kabur atas gigitan. Tapi Godiva memilih untuk mundur. Karena belakang bahkan dengan turet kedua yang didapatkan di Evo's Legends. Mereka berusaha sekeras itu. Sesusah itu Profesor untuk menembus dan mendapatkan satu turet lagi. Ya makanya aku bilang ini nanti bakal ada di Clover dan juga versik sisanya. RKT itu kalaupun dia membuka reward manipulation. Dia bisa langsung disamperin sama seorang Fluffy. Dan Fluffy dari tadi selalu bermain dari belakang. Selalu melakukan cutting rotation. Dan kali ini teamfight Lordnya udah mulai di setup. Waduh, waduh, waduh. Itu Pedra Sengen udah dikeluarin. Tapi Lordnya berhasil diambil oleh Aura. Evo's Legends pun mundur. Teratur semuanya. Oke langsung retreat. Ini saya retreat. Iya kan. Dan langsung lihat kita dari duitnya. Lagi dan lagi tim Aura. Kali ini benar-benar menggunakan aplikasi Living by Mandiri. Dua kali berturut-turut. Entah itu dari seorang Kabuki dan juga Hai Profesor. Iya, dari tadi entah kenapa ya. Gold laner dari Aura Fire ini free banget. Mereka selalu memainkan pola 4-1. Tapi untuk saat ini ya. 4-1 nya itu dikendalikan sama Fluffy. Yang mana Fluffy nya benar-benar megang banget. Dari kendali di satu laning phase yang benar-benar mahal banget kali ini. Tapi ini tidak boleh ada yang ditumbang sama sekali si Profesor. Ini bisa saja ada salah satu one strike push. Dan bahkan kita bisa bilang. Dari team Evo Legends mereka ketinggalan ada 4 ribu. Hai, mencoba untuk menggoceng dari empat sana. Rasul ditumbang itu presentik Bapak Ibu sekalian. Mencoba untuk menggoceng. One by one situation. Terkantung. Berhasil mendapatkan suara facing. Pertukaran tidak cukup adil kali ini. Dan bahkan membuat para pemain dari team Aura Fire mereka. Harus bersih keras di arah bottom lane. Fluffy menjaga suara diri ini. Ini nampaknya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan. Ini Bitter Turret yang dimiliki dari Evo Legends. Tapi tidaknya mereka mendapatkan Hai. Karena kita tahu dari tadi Hai adalah Tarot Destroyer loh. Dia yang menghancurkan seluruh tarot yang dimiliki oleh Evo Legends. Dan sekarang di saat ada Lord. Hai nya gak ada. Ya setidaknya ada keuntungan didapatkan. Ini Profesor kalau disuruh pilih satu orang yang untuk bisa mendapatkan. Dan menangkap Facehager. Profesor dari Evo Legends mau siapa? Kayaknya anti-match sih. Cuma anti-match yang bisa mengincar ke arah belakang sana. Nah by the way kita bakal melihat instant reply by Samsung Galaxy A Series. Terlalu beresiko emang Hai melakukan open boost aku bilang ya. Dia mau buka pakai trap tadinya. Iya emang mau buka pakai trap. Tapi dalam keadaan dia belum melakukan we are angry. Jadi ketika dia melakukan absorb damage. Tidak ada efek knock up air bone gitu loh. Yes bener banget. Tapi lihat di depan sana tertangkap. Oh my god versi. Berhasil ditubangi tapi lihat kabuki menggila di arah belakang. Tampakkan. Oh my god. Dua tiga player Evo Legends diporang-porandakan. Kabuki mengamuk Profesor. Kabuki. Kabuki. Diam-diam. Ternyata dia belajar funny di dalam toilet aura fire. Oh my god. Lihat fokus menunjukkan imit terturetnya. Mereka coba untuk melakukan penyelesaian game ini. Mereka gak melihat apa-apa yang terjadi. Dan bahkan penyelesaian dikeluarkan HP wipe out. Aura Fire membawa game kedua. Di dalam kemenangan. Terp...